Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sebaru saya kembali. Sedang kita mulai. Jadi untuk Saudara Promofendus, Saudara Didi Wahyudi, pada hari ini Anda telah melaksanakan ujian tertutup dan mempertahankan disertasi Anda. Kita sudah melakukan penilaian. Dan dari hasil penilaian, kami sampaikan bahwa disertasi Anda diterima dengan revisi. Jadi Anda lulus dengan revisi. Selamat. Revisi dilakukan maksimal satu bulan. Anda lulusan DIKK yang ke-160 dengan IPK 3,55 sangat memuaskan. Selanjutnya, kami persilahkan promotor Prof. Binarto untuk menyampaikan pesan-pesan. Baik, terima kasih. Pak Didi, saya mendengarkan pengumumannya dari Pak Didi. Saya akan lulus. Untuk itu, saya sampaikan usapan selamat kepada Pak Didi. Bahwa kelulusan ini, hasil penelitian ini bukan hasil Pak Didi sendiri, tetapi dari berbagai orang di sekitar Pak Didi. Kalau di dalam rumah tangga, mungkin ya support dari istri, anak akademik, di sana ada pembimbing akademik, ada penguji-penguji eksternal, kemudian promotor, dan seterusnya. Dan semuanya ini kita mengolah sehingga Pak Didi selesai di dalam proses pendidikan ini dan mencapai derajat dokter. Dokter adalah derajat akademik tertinggi. Bukan berarti bahwa kegiatan akademik berhenti, tetapi justru harus dimulai karena Pak Didi yang berfungsi sebagai seorang dosen di program S1, itu memang minimum harus S2, tetapi nanti bisa S3 dan bisa dikembangkan terus sehingga untuk mencapai guru besar. Kemudian, karena bukan akhir dari pendidikan, tapi justru awal dari pendidikan, tetapi dengan paradigma dan pola pikir yang berbeda, kita open, thinking, dan juga deep, open dan deep ya, lebar, luas, dan dalam di dalam menganalisis satu ilmu-ilmu. Kemudian, juga di sini nanti Pak Didi akan mau-dak mau membawa nama Alma Mater Undip. Oleh karena ini beberapa perbaikan harus dikerjakan dengan baik, terutama buku-buku kecil yang nanti akan diberikan kepada mungkin sahabat, teman, keluarga, itu juga nanti mencakup nama Undip ada di sana. Salah satu yang terakhir di biodata itu Pak Didi nulis adalah keluarga, istri, dan anak, tapi nomornya 123. Jadi, saya tadi pertama membaca, wah ini istrinya 3 ini Pak Didi. Padahal kan 123 itu putra. Jadi, seperti itu diberi satu keterangan yang jelas. Yang kedua, juga membawa nama Bitya Usada. Ini apa nih? Universitas Bitya Usada. Selamat juga kepada Universitas Bitya Usada bahwa salah seorang dosennya, staff akademiknya sudah bisa mencapai strata pendidikan akademik yang tertinggi. Saya kira itu tetap semangat, selain untuk menyemangat didi sendiri, juga untuk teman-teman yang lain, dan keluarga dan anak-anak yang penting. Dan pada kesempatan ini, perkenankan saya memanggil pertama Pak Didi dengan gelar dokter Didi Wahyu. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Juga nanti publikasi itu penting. Karena dalam satu pelitian, hasilnya kalau belum dipublikasi, dikatakan bahwa pelitiannya belum selesai. Saya kira itu, mohon maaf, beberapa kesalahan yang mungkin dibuat oleh kami dari trim pomotor, kemudian adanya pandemi COVID ini memang membatasi pertemuan kita, tetapi kontak akademiknya masih bisa tetap berjalan. Begitu, Bapak Dekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini telah lahir dokter baru dari DIKKS Kaudit yang 160. Atas nama pribadi dan institusi, kami mengucapkan selamat atas prestasi untuk mendapatkan gelar dalam jenjang akademik tertinggi, yaitu dokter. Dan mulai hari ini saya akan memanggil Anda dengan dokter Didik Wahyudi SKM Mkes. Maturnun. Anda telah menyampaikan studi Anda hari ini lulus di waktu yang tepat. Maturnun. Saudara dokter Didik Wahyudi SKM Mkes, apa yang Anda peroleh hari ini merupakan buah dari perjuangan Anda. Sebagaimana disampaikan Prof. Win tadi, tidak sepenuhnya perjuangan Anda sendiri. Karena dibanding perjuangan itu ada doa dan restu dari orang-orang terdekat Anda. Mungkin ayah, ibu, atau orang terkasih lainnya, istri, dan anak-anak. Dan tentu saja tidak boleh dilupakan adalah jerih payah dan buah pemikiran dari para pemimpin Anda. Baik promotor, co-promotor, maupun para penguji yang dengan penuh perhatian mencermati isi disertasi Anda. mulai saat ini Anda bertanggung jawab penuh berhadap apa yang Anda tulis sebagai buah pikiran dari hasil penelusuran dan penelitian Anda. Anda juga mempunyai tanggung jawab. Anda kembali ke institusi Anda untuk mendampingi teman-teman peneliti muda untuk melakukan penelitian sesuai kaedah-kaedah ilmiah yang benar. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Didi Wahyudi yang telah memberikan kepercayaan pada FK Undip untuk meraih gelar dokter. Dan secara khusus, terima kasih juga saya sampaikan untuk Profesor Dr. Dr. Suharjo, SU, Spesialis Mata Konsultan, yang barangkali sudah tidak ada di room siang hari ini. Juga kepada Dr. Dr. Vivi Nugiaragmi, MS Spesialis Mata Konsultan, Dr. Dr. Aris Wondo, MPH, Profesor Dr. Dr. Inas Yusriwanto, Spesialis Bedah Digestif, Dr. Dr. Suhartono, MKES, Profesor Dr. Dr. Hardono Susanto, PAK Konsultan, dan Profesor Dr. Dr. Winarto, DMM SPMK, Spesialis Mata Konsultan, yang telah dengan sepenuh tenaga dengan saudara Dr. Didiwah Yudi untuk memperoleh gelar dokter. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi untuk suksesnya ujian tertutup ini. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung, maupun selama proses pembelajaran. Saya mengingatkan lagi kepada saudara Dr. Didi untuk menyelesaikan revisi sebagai syarat yang sudah maksimal satu bulan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan dengan ujian tertutup ini saya nyatakan selesai. Mohon berada di room dulu, foto dulu. Mohon izin saya foto dulu. Saya besarkan dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Matan mun. Papuipun para penguji, promotor-kopromotor, saudara-saudara dokter baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mohon ketinggiannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.